Jago di atas panggung, jago juga di dapur Ternyata jago banget bisa masak loh, gak cuma bisa nyanyi doang Ternyata jago untuk meracik bumbu-bumbu pasirnya, semua resep itu ada resep sang ibu ternyata Gemus banget dong, kapalnya kalau bisa bicara mengenai resep ibu Itu adalah sesuatu signature dari family masing-masing yang memang harus diabadikan Sam semuanya sudah kami rangkum dalam Inset News Highlight Jago nyanyi, Ariel makin membuat melalai penggemar setia saat tunjukkan kepiawayan memasak makanan dan menggugah selera Berpekal resep sang ibu ternyata, seperti apa aksi vokalis band Noah itu saat membuat dendeng hingga mengulut cabai menggunakan cobek Seperti apa pula nasihat ustadz dari Sulaweman untuk Jennifer Coppon yang masih menyalahkan diri sendiri atas kepergian Dali Wasing Pernah menjadi komedian yang disebut-sebut punya honor termahal Seperti apa perbandingan pendapatan Ogasah Putra dengan Sulek saat berada di masa-masa jaya mereka Seperti apa pula euforia penggila bulu tangkis saat Gregorio Mariska melaju ke semifinal Olive Jadet 2024 Pemirsa, inilah Insert News Highlight Ariel tak salah disebut-sebut sebagai juril Raja Serbabisa Jago di atas panggung dengan karisma dan suara yang membius penggemar setia Vokalis Benoah ini juga dikenal jago merakit elektronik hingga gundam Dan sekarang Ariel tunjukkan kepia wine lain yang membius pengikutnya dikenal Maya Di Belgia sana, Ariel tunjukkan kemampuan layaknya koki profesional Bakat masak Ariel di Banjiri Fuji juga menggugah selera siapa saja Lihat saja di kolom komentarnya berjijal kalimat yang terut Miller ingin mencicipi masakan boreal Berbekal resep sang ibunda, Ariel memasak jendeng pedas Semua proses memasak dirangkum dalam sejumlah potret Ada cabai, ada irisan bawang, kemudian diulek menggunakan cobek Lalu ada juga daging yang dikeprek Kemudian diracik jadi satu kesatuan bersama cabai dan sejumlah bumbu lainnya Hasilnya, tampak bak dinding-dinding di rumah makan padat Dan di bagian caption, Ariel bagikan cerita dibalik masakannya itu Apakah musiknya, makanannya, tetap resep nyokap nih, biar selamat menurut Dua pekan berselang setelah Dari Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan pada 18 Juli 2024 lalu Jennifer Koppon masih berjuang untuk berdamai dengan kenyataan Berat? Sudah pasti Jennifer bahkan masih sering menyalahkan diri sendiri Berandai-andai, jika melakukan hal berbeda saat peristiwa itu terjadi Barangkali Dali masih ada bersama ia dan sang buah hati Inilah curahan hati yang diunggapkan kepada Ustadz Dari Sulaiman Saat sang da'i datang ke kediaman Jennifer Di satu sisi, Ustadz Dari menyebut Segala rasa yang berkecabuk atas duga ditinggal orang tercinta itu manusiawi Tapi ketika terlalu larut dalam penyesalan Bahkan menyalahkan diri sendiri Setiap kita bisa terjebak dengan berburuk sangka Juga tak mengimani takdir dari sang pencipta Sebab tak satupun manusia yang bisa berancak dari garis takdir Entah itu baik atau buruk Self-thinking light Mungkin aku bisa mengubah jalan ceritanya hari itu Karena Dali sempat nawarin mau jumpa aku dulu baru pulang Tapi karena akunya masih hangout sama teman Aku bilang gak usah Kita ketemu di rumah Nah kalau kayak gitu tuh Is there anything I can do yang mungkin bisa berubah That day? Mungkin Dali jadinya gak meninggal hari itu? Karena banyak banget Manusiawi boleh-boleh saja Tapi ketika kita mengatakan Coba kalau begini Coba kalau begitu Kata seorang sahabat Rasulullah SAW Daripada aku Ucapkan kalimat itu Lebih baik aku Karena itu sama aja kita dengan sangka buruk Sama aja kita dengan tidak Sama aja kita dengan sangka buruk Terima kasih telah men 12 Zang 11 Terima kasih telah menonton Kata kesan selamat menikmati selamat menikmati